Pemirsa Partai Buru Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan Sumatera Utara pada Rabu 12 Oktober 2022 masa menuntut kenaikan upah dan mengancam akan melakukan mogok kerja masal. Aksi unjuk rasa yang dilakukan serentak di seluruh provinsi Indonesia. Masa aksi kembali menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak serta meminta kenaikan upah. Partai Buru Seluruh Indonesia menggelar aksi untuk membeli rakyat dan buru di Indonesia. Aksi Partai Buru Sumut dipusatkan di kantor DPRD Sumatera Utara. Dalam aksi ini terdapat 6 poin tuntutan. Antara lain menolak kenaikan harga BWM dan mengembalikannya ke harga semula. Menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perbaikan Cipta Kerja. Menuntut kenaikan upah Buru Sumatera Utara sebesar 13% untuk tahun 2023 karena upah Buru disumut. Sudah 3 tahun tidak mengalami kenaikan. Masa juga menuntut reforma agraria tanah untuk petani. Kelima, sahkannya rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dan terakhir, stop PHK dengan alasan globalisasi atau resesi dunia. Jika tuntutan masalah aksi tidak disetujui dalam orasinya, Willy Agus Utomo selaku Ketua Partai Buru Sumut, mengatakan akan menurunkan ribuan buru melakukan aksi besar-besaran dengan mogok kerja masal. Willy menunturkan pasca kenaikan BWM, harga sembako dan harga kebutuhan lainnya mengalami kenaikan drastis, sehingga perekonomian khususnya ekonomi rakyat kecil semakin ancrok. Eko Hidra melaporkan dari Medan untuk EFARINA TV.